Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi anda lupa semuanya kita kembali lagi di pelajaran kimia penulisan lambang atom lambang atom ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil tergantung dengan atomnya biasanya juga tertulis 2 buah angka yaitu nomor atom dan nomor masa nah yang ini adalah nomor atom sama-sama warna hijau dan yang di atas biasanya nomor masa X nya adalah atomnya nomor atom adalah urutan atom pada sistem periodik unsur dan ditentukan dengan berdasarkan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron jadi jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron sedangkan nomor masa adalah masa dari atom dan didapatkan dari jumlah proton dan neutron jadi nomor masa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron contoh adalah atom oksigen ini kimia 8 nomor atom dan 16 nomor masa itu dia untuk penulisan atom kemudian ion atom bisa menjadi ion atau atom dengan muatan baik positif positif maupun negatif yang perlu diingat perubahan atom menjadi positif atau negatif karena perpindahan elektron nah ini ya baik mendapat atau melepas elektron jadi penulisan ion sama seperti atom tadi namun ditambahkan dengan jumlah muatan yang dimiliki oleh atom nah kita akan melihat contohnya atom X nah Z nya sama kemudian 3 positif adalah muatannya kemudian 2 negatif juga adalah muatannya nomor atom adalah urutan atom pada sistem sama seperti tadi ya kemudian nomor masa juga sama nah kemudian untuk menentukan jumlah elektron proton dan neutron nah kita coba akan saksikan beberapa langkah berikut ini yang pertama kita harus lihat dulu nomor atomnya nah nomor atom itu adalah nomor atau jumlah jumlah protonnya kemudian tentukan neutronnya nah neutron adalah nomor nomor masa dikurang nomor nomor atom kemudian tentukan elektron nah ini yang terakhir nah dimana jika netral maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton nah kemudian jika bermuatan positif maka atom kehilangan elektron maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurang muatan jika bermuatan negatif maka atom mendapatkan elektron maka jumlah elektron maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton ditambah muatan jadi kalau positif kehilangan elektron kalau negatif mendapatkan elektron nah tentukan jumlah proton elektron dan neutron proton neutron elektron 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 nomor atom sama dengan 12 sedangkan nomor masanya sama dengan 24 nah tadi kita ketahui proton itu sama dengan nomor nomor atom itu 12 sedangkan neutron itu tadi nomor masa dikurang nomor atom 24 dikurang 12 sama dengan 12 elektronnya adalah proton sama dengan elektron nah ya tadi karena disini tidak ada muatan nah kemudian untuk yang I atom I nomor atomnya 53 nomor atom ya nomor atom 53 kemudian nomor masanya 127 maka protonnya 53 kemudian neutronnya 127 dikurang 53 kurang 53 sama dengan 72 kemudian elektronnya sama dengan proton karena dia tidak memiliki muatan yaitu 53 nah sekarang yang memiliki muatan ya positif 3 datang ketika dia kau 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 nah sekarang kita tentukan yang memiliki muatan proton elektron neutron dan elektron nah protonnya tadi nomor atom kemudian yang di atas nomor masa protonnya sama dengan 13 neutronnya tadi nomor masa kurang nomor atom atau A dikurang jet 27 kurang 13 sama dengan hasilnya 14 nah berapa elektronnya karena ia memiliki muatan nah maka 13 dikurang 3 kenapa dikurang karena agar elektronnya lebih kecil dari dari proton itu ini dia di dikurang Hai di 13 dikurang 3 sama dengan 10 kemudian tuh yang kalsium proton neutron elektron Hai 20 nya adalah jen Hai jen atau nomor atom sama dengan proton yang atas adalah a moroasa di 40 dikurang 20 maka neutronnya adalah 20 elektronnya 20 dikurang kurang 2 Hai ya harus lebih kecil dari dari proton kalau muatannya positif maka elektronnya lebih kecil dari dari proton kita lihat yang muatannya itu negatif proton neutron dan elektron 8 protonnya dan jet Hai kemudian yang atasnya A atau nomor masa ke-16 dikurang 8 nih harus kita ingat ya sama dengan 8 nah elektron elektronnya Nah kalau ini Hai elektronnya harus lebih besar karena dia kelebihan elektron nih maka elektronnya harus lebih besar dari dari proton maka ditambah 8 tambah 2 sama dengan 10 Hai tuh ya kemudian yang kedua yang kedua proton neutron elektron elektron Hai 33 protonnya kemudian neutronnya 75 dikurang 33 sama dengan 20 Hai maaf 42 nah kemudian elektronnya 33 dikurang eh ditambah tambah 3 nah karena dia harus lebih lebih besar dari proton 36 seperti itu gampang ya tidak ada yang sulit Salah semua bisa mengerjakan tugas yang bapak berikan nanti terkait dengan struktur atom terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serong